Halo, kali ini kita akan membahas faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia Tapi sebelum kita akan menelur suri faktor-faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia Saya akan memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semuanya Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang Jadi, perkenalkan nama aku Muhammad Zakyudisa Putra Aku dari SMIT Alpidian School Goal Nah, setelah kalian udah tau nama aku siapa Mari kita bersama-sama untuk menelur suri faktor-faktor pendorong organisasi kemerdekaan di Indonesia Nah, teman-teman sebelum kita menelur suri faktor-faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia Kita kenalan lui-luyuk dengan yang namanya pergerakan nasional Pergerakan nasional merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melawan segala macam bentuk penjajahan di tanah air tanpa menggunakan perlawanan senjata Gerakan ini dilakukan di berbagai bidang Baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya Gerakan ini dilakukan dengan cara berorganisasi agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat Lalu, apa ya yang menyebabkan lahirnya pergerakan nasional di Indonesia? Ada dua faktor pendorong lahirnya pergerakan organisasi di Indonesia Yang pertama adalah faktor internal Dan yang kedua adalah faktor eksternal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negeri Sedangkan faktor internal berasal dari luar negeri Faktor internal yang pertama adalah penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia akibat penjajahan Penderitaan panjang yang dialami oleh rakyat Indonesia Seperti penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia lah Yang telah memunculkan kesadaran nasional untuk menggalang persatuan Yang kedua adalah munculnya kaum terpelajar Kaum terpelajar tidak terlepas dari kebijakan politik etis yang digagas oleh Theodor van de Venter Dalam pidato kenegaraan pada tahun 1901 Ratu Belanda Wilhelmina mengatakan Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemerdekaan Mengusahakan kemakmuran dari penduduk Indonesia Alasannya karena negeri Belanda telah diuntungkan secara ekonomi dan politik dari hasil pendudukannya di India Belanda Dari kebijakan politik etis inilah yang telah melahirkan golongan terpelajar Yang membawa pemikiran terbaru bagi perjuangan rakyat Indonesia Yang ketiga adalah kenangan kejayaan di masa lalu Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah mengalami masa kejayaan Terutama pada saat kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya Kedua kerajaan tersebut terutama kerajaan Majapahit Sejak dulu telah dikenal sebagai negara nasional Hal inilah yang membangkitkan rasa kepercayaan diri dan harga diri rakyat Indonesia Bahwa kita pun dapat membangun bangsa yang besar Seperti pada masa-masa kerajaan besar itu Hal inilah yang membangkitkan rasa nasionalisme golongan terpelajar pada Dekade awal abad 20 Setelah tadi kita membahas faktor internal Sekarang kita akan membahas faktor eksternal Yaitu faktor yang berasal dari luar negeri Seperti masuk dan berkembangnya Paham-paham baru dari Eropa dan Amerika Seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme Yang membangkitkan motivasi perjuangan bagi rakyat Indonesia Untuk membebaskan diri dari belunggu penjajahan Yang kedua adalah Kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1904 sampai dengan 1905 Pada awal abad 20 Banyak yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa Eropa adalah bangsa yang perkasa dibandingkan bangsa-bangsa lainnya Tetapi hal tersebut dipatahkan oleh bangsa Jepang atas kemenangannya melawan Rusia Hal tersebut menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya di Asia Termasuk Indonesia Yang menjadi pelajaran bahwasannya bangsa Eropa bukanlah bangsa superior Karena dapat dikalahkan oleh bangsa Asia Yang ketiga adalah Kesuksesan perlawanan nasional Yang dilakukan oleh negara-negara di Asia dan Afrika Seperti Tiongkok, Mesir, India, Filipina, dan Turki Yang membangkitkan semangat bangsa Indonesia Untuk meraih hal yang sama Yaitu terwujudnya negara bangsa Nah teman-teman Itu tadi beberapa faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia Jadi faktornya ada dua ya Yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal seperti penderitaan panjang Yang dirasakan oleh rakyat Indonesia akibat penjejahan Kemudian munculnya kaum terpelajar Dan yang terakhir adalah Kenangan kejayaan di masa lalu Selanjutnya di faktor eksternal ada tiga bagian juga Yang pertama muncul dan berkembangnya Paham-paham baru dari Eropa dan Amerika Kemudian yang kedua adalah Kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1904 Sampai dengan 1905 Dan yang ketiga adalah Kesuksesan pergerakan nasional Oleh negara-negara Asia Afrika Terima kasih teman-teman Karena telah mengikuti saya Dari awal video sampai di akhir video ini Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman Dapat bermanfaat kepada teman-teman Dan perjuangan harus tetap dilakukan Untuk memajukan bangsa kita ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!